Intro Terima kasih Anda terus di Mata Najwa Berita kepada kawan panggung Ebit GAD Om Ebit, karena tadi Anda mengatakan Sebetulnya bercita-cita menjadi penyair Dan Mata Najwa tahu Salah satu penyair yang menginspirasi Anda Dalam berkarya itu adalah Seorang sastrawan, penulis Yang begitu juga melegenda Dan suatu kebanggaan Untuk Mata Najwa, bisa menghadirkan Inspirasi semua kalangan malam ini Di Mata Najwa, kita beri tepuk tangan yang paling hangat Untuk Safardi Joko Damono Terima kasih banyak sudah bersedia Hadir di Mata Najwa Luar biasa Pak Safardi, apa kabar? Sehat-sehat, Alhamdulillah Boleh saya minta duduk di sini? Jadi ini Ada dua penyair sebetulnya Cuma kalau yang ini masih belum mau dibilang Penyair atau sudah Apakah sudah mau dibilang penyair? Masih penyair Saya masih tetap bercita-cita Jadi yang satu cita-cita penyair Yang ini penyair betulan? Ini juga betulan Oh ini betulan? Wes, kalau yang ngomong Pak Safardi betulan Sudah sah itu Sudah sah Amin Saya ke Mas Ebedul Apa inspirasi apa yang Anda dapatkan dari Pak Safardi? Memang siapa yang tidak Mengapresiasi atau tidak Membaca Karya beliau di tahun 70-an Di majalah Horizon misalnya Saya kira Saya kira Dulu banyak sekali Jadi mungkin kalau saya ditanya Penyair Indonesia Saya lebih fasih daripada ditanya Pemusik Indonesia Itu harus saya akui Kebetulan Salah satu yang Saya sangat sukai karyanya adalah Pak Sabati Joko Damono Kemudian ada Anda merasa terpengaruh oleh Karya-karyanya Pak Safardi? Relatif Pasti ada Karena kita membaca banyak Puisi-puisi karya beliau Dan membaca puisi Sebagai sastra Wardoyo Dan juga Membaca puisi dari kawan-kawan saya di Jogja Pak Safardi Saya ingin minta Anda menanggapi dulu Keseluruhan karya-karya Om Ebed Yang malam ini kita tadi dengarkan Sebagian lagu-lagunya Ya Mungkin kebetulan Mungkin tidak ya Di bulan sui yang lalu Saya itu Tiduran gitu sama Istri saya itu saja Itu kemudian Kok tiba-tiba ingat Sesuatu Saya apa namanya Buka iTunes Wess Ada nominnya dia Pak Safardi punya? Iya Jadi saya Download Download iTunes lagu-lagunya? Iya Kok keren banget Pak Safardi? Malam-malam saya dengerin Saya punya itu Punya apa namanya Speaker kecil itu loh Oh speaker Yang brutus itu Nah itu sudah semalam Semalamnya saya Saya sudah tidur Itu masih ngomong Jadi semalamat Memutar lagu-lagu Iya Tapi sejak kapan? Kapan pertama kali Kenal dengan karya-karya Om Ebid ini? Jadi begini Kalau saya tidak salah Nanti kalau salah Dikoreksi ya Tahun 1974 Pernah ke Jakarta Saya ya Pertemuan Jastrawan Nah Di pertemuan Jastrawan itulah Saya melihat Beliau ini Saya kan Jastrawan Itu saya nonton Nah waktu itu Alatnya cuma gitar Bukan cuma Gitar itu Kekuatannya di gitar Kemudian ketika dia nyanyi Saya berbisik kepada Teman-teman di sebelah sana Ini mau jadi orang besar Ini Saya bilang gitu Kenapa? Dia bisa main gitar Satu Dia bisa nyanyi Dia nonton sendiri lagunya Dan itu jarang Di Indonesia apalagi Di dunia saja itu jarang Jadi Saya kira itulah salah satu sebab Mengapa Sampai sekarang Masih tetap survive Karena apa? Karena ketiga-tiganya Bisa dilakukan Ada lirik yang menurut Pak Safardi Ini sangat puitis Atau Punya makna yang Yang bisa menarik Untuk dibagi Dari sekian banyak lagu-lagu Yang Pak Safardi dengarkan Sebenarnya itu Lebih baik ditanyakan Pada rumput yang bergoyang Itu kalimat yang rasanya Begitu Lirik yang begitu Populer Tanyakan pada rumput yang bergoyang Itu jarang Jarang? Lagu kita yang liriknya itu Diingat seperti itu Sentuhan Lirik-lirik yang puitis itu Termasuk salah satunya Yang begitu melegenda Juga lagu Kamelia Yang sampai 4 Ini bukan lagu Kalau Kamelia 1, 2, 3, 4 Itu tulisan Itu prosa mungkin Itu Ada 7 sebenarnya Saya sudah ada Tapi Yang 4 sudah direkam Yang kelima Dipersiapkan sama produser Tapi saya Tiba-tiba Dihinggapi ketakutan Ketakutannya sebenarnya unik Saya takut sekali jadi kaya Pada waktu itu Mungkin naif Saya takut Pas Safardi sampai kaget Untuk Untuk Kalau saya Tiba-tiba Rekaman terus Dan ini meledak terus Karena punya 1, 2, 3, 4 Itu luar biasa Dan pundi-pundi saya Membengkak Tanpa saya sadari sebenarnya Karena saya tidak terlalu Pemberhatikan itu Saya masih tetap tinggal Di tempat kos-kosan tadi Tapi begitu Mau dibuat 5 Saya protes Ini judulnya bukan Kamelia Ini judulnya lain Jadi Jackson waktu itu Ah ini dulu Kamu kasih ke saya Kamelia Tidak itu salah Jadi Kamelia berhenti Berhenti Saya mati kan Saya bilang Ini disini sudah mati Jadi saya pikir Eh itu Saya takut nanti Kalau saya Kenapa takut kaya Orang mencari kaya biasanya Itulah bodohnya saya Sebelum saya tanya lagi soal Kamelia Saya ingin Pak Safardi Apa menurut Anda Pak Yang Pelajaran yang bisa kita petik Dari perjalanan Karir Seorang penulis lagu Yang menggunakan pendekatan sastra Dalam lirik-liriknya Bagaimana itu bisa menjadi pelajaran Untuk Para penulis lagu Penyanyi Atau siapapun di luar sana Untuk menggunakan sastra Ya saya kira itu penting sekali Kalau kita memang mau menulis lagu Itu kan komponennya kan Nada Dan lirik Ya Dan liriknya itu memang harus kuat Kalau tidak Tidak bisa Jadi kalau kita misalnya Apa namanya Mendengar lagu-lagu yang dari manapun Dari barat Dari sini Itu lirik-liriknya luar biasa Ya Seperti misalnya Ismail Marjuki Itu liriknya luar biasa Sehingga kita ingat Nadanya juga gitu Karena liriknya luar biasa Nah itu yang kita Sebenarnya kurang Kekurangannya itu bukan pada lagunya Bukan pada penyanyinya Tapi pada liriknya Nah dan beliau ini bisa Menulis lirik begitu Saya beruntung bahwa Akhirnya dia menjadi penyanyi Tapi kalau dia jadi penyait Jadi saingan saya Luar biasa Terima kasih Masa Tabi terima kasih banyak Oh terima kasih Sudah datang di Pak Tanah Terima kasih banyak Terima kasih luar biasa Dan karena kita bicara soal Kamelia Dan saya tahu Pasaparni juga salah satu Lagu favoritnya Kamelia Saya ingin minta Om Ebit menyanyikan itu Kita kasih tumpuk tangan dong Kita dengarkan Kamelia Ebit gak adik Boleh silahkan Om Ebit Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. Terima kasih.